PEMBICARA 1 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 yang mulia, sekalipun kulit putih, kalau kamu kafir tidak mulia, lebih mulia orang yang kulitnya hitam, tetapi dia bertakwa itu, maka ukuran kemuliaan itu ketakwaan itu supaya dipahami, jadi jangan merasa sok keturunan orang yang apa kaya, atau pejabat atau raja, dan sebagainya merasa lebih tinggi dari keturunan rakyat biasa, semua rakyat itu biasa, dan ada yang lebih fungsinya ciptaan dari Allah itu, diciptakan dari jenis yang sama aja ya kan, nah maka itu kemuliaan ini, karena kemuliaan ini yang menjadikan derajat manusia menjadi mulia, menjadi tinggi derajatnya, maka kalau kamu ingin menjadi orang yang mempunyai derajat tinggi, jadilah kamu orang yang bertakwa kalau dia bukan orang bertakwa ya, keturunan siapapun derajatnya lebih rendah daripada hewan ulaika kal'anam balhum adol ulaika humul ghofilun kan, itu kan lebih rendah coba dibaca surat Al-A'raf 176 surat Al-A'raf ayat 176 dan kalau kami menurutkan menurutkan hawa nafsunya yang rendah maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalau nya diulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkan dia mengulurkan lidahnya juga demikian itulah perumpaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir jadi orang yang tidak mau menjadi orang yang beriman bertakwa kepada Allah mendustakan ayat-ayat Allah siapapun dia keturunan siapa kulitnya, rumpanya apa ya tak udah itu kata Allah hanya seperti anjing intah milalahi yalhas awta truhu yalhas seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya melet terus digesah yang melet tidak digesah yang melet anjing maka jangan membanggambangkan keturunan kalau kamu jadi keturunan apa dan kamu kulitnya rupanya apa kalau kamu mendustakan ayat-ayat Allah seperti anjing yang memperlukan seperti anjing itu Allah bukan saya Allah Allah memperlukan manusia seperti anjing gak apa-apa orang Allah yang menciptakan kalau kita mengarani orang seperti anjing dosa kita seperti kera dosa tapi kalau Allah mau mengatakan makhluknya manusia ini wah ya sudah tidak ada yang dikatakan seperti kera kera pun yang hina ada yang seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya ada yang seperti bernyatang ternak bahkan lebih rendah lagi ada yang seperti babi itu gak ada dosa bagi Allah kalau itu yang menciptakan Allah maka Allah mau mengatakan apa saja ya terserah nah orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu derajatnya seperti anjing kata Allah itu anjing pun yang selalu menjulurkan lidahnya maka jangan membanggakan keturunan jangan membanggakan harta kekayaan jangan membanggakan kedudukan di dunia ini sebab yang dimuliakan oleh Allah hanya orang yang bertakwa kalau tidak bertakwa kepada Allah apalagi mendustakan jadi orang yang paling rendah derajatnya dia lain ayat dikatakan ulaika kal'an'am balhum abdol coba dibaca ayatnya surat al-aruf ayat 179 dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jinn dan manusia mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah mereka itu sebagaimana binatang ternak bahkan mereka lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang lalai diberi hati tetapi tidak bisa memahami tentang ada dan kuasanya Allah diberi mata atau penglihatan tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah diberi pendengaran tidak untuk mendengarkan nasihat-nasihat ayat-ayat Allah petunjuk-petunjuk Rasulullah yang baik yang bermanfaat tidak sehingga hatinya pendengarannya penglihatannya hanya seperti hati penglihatan pendengaran binatang saja sedang ini manusia masa manusia diberi hati tidak berfungsi seperti binatang kan sedang manusia diberi akal binatang kan tidak maka kalau manusia tidak bisa memahami tidak percaya kepada Allah sedang diberi akal binatang tidak diberi apa tidak diberi akal mereka punya hati punya pengendengaran punya pelihatan tidak bisa kenal kepada Allah karena tidak beri akal kalau manusia seperti binatang malah lebih rendah kalau binatang pantas tidak kenal Allah pantas dia tidak mau taat pada Allah dalam arti ibadah seperti kita manusia karena memang tidak beri akal tidak paham kalau manusia seperti itu kata Allah balhum adol lebih sesat itulah orang-orang yang lalai maka disitulah harus beda manusia dan binatang harus beda harus beda jangan sampai kita punya hati tidak berfungsi nah ini akibatnya apa orang yang diberi hati pendengaran penglihatan tidak bisa mengenal Allah tidak taat pada Allah akhirnya akan menjadi bahan bakar api neraka jahannam jadi dia akan menjadi penghuni penghuni jahannam kalau binatang kan enggak walaupun dia tidak kenal pada Allah tidak akan jadi penghuni jahannam maka lebih rendah kan manusia itu maka kita jangan kecil lagi jangan minder menghadapi manusia sebaliknya yang berkelebihan oleh Allah juga jangan sombong merasa dirinya tinggi merendahkan orang lain jadi pengertian sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain kalau kita ada sifat-sifat menganggap dirinya lebih tinggi menganggap orang lain rendah itu sombong kalau menganggap orang lain rendah tadi akhirnya menyampaikan kebenaran sekalipun itu benar karena datangnya dari orang yang dianggap rendah dia menolak sombong sedang orang sombong itu apa tidak bisa menempati di surga sekalipun ya kesombongannya itu hanya sebesar darah tidak bisa tempat surga apalagi kesombongan yang luar biasa sebesar darah pun tidak bisa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walau sebesar darah kecil saja tidak bisa apa yang menjadikan sebuah sombong itu dia ada kalian membanggakan keturunan sedangkan yang membanggakan kekayaan membanggakan kedudukan membanggakan asal-usul itu bisa menjadi sombong seperti setan kan iblis mengapa dia tidak mau sujud kepada adam ketika diperintah oleh Allah dia merasa sombong karena asal-usulnya dia merasa lebih tinggi daripada manusia karena manusia dibuat dari tanah dia merasa lebih mulia karena dibuat dari dari api halak tani minar wakhalak tahu mintin nah ucapan itulah menunjukkan kesombongan karena dia merasa lebih dibuat dari yang lebih mulia yaitu dari api kemudian adam dibuat dari tanah lah kok saya suruh hormat pada adam mestinya adam hormat pada saya itu kan nah ini kesombongan ini makanya termasuk penghuni-penghuni jahannam oleh karena itu jangan kita ikuti langkah-langkah setan termasuk salah satu diantara langkah setan itu sifat kesombongan saya rasa cukup sekian mari kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati